bismillahirrahmanirrahim melanjutkan video sebelumnya yang mana kita telah membuat modal yang akan muncul ketika tombol lemah jadwal ini diklik nah seperti ini kali ini kita akan membuat form yang ada dalam modal tersebut langsung saja kepada editornya kita ke view jadwal di dalam elemen komponen modal ini kita bisa menuliskan sesuatu seperti ini kita lihat belum mau tampil ini nah di komponen modalnya ini kita bisa menambahkan elemen slot seperti ini untuk mengampilkan nanti yang kita tulis di dalam elemen modal ini kita kasih padding agar isinya nanti agak keren seperti ini sekarang ke view jadwal lagi ini kita hapus kita kasih judul kita buat elemen dengan aduan seperti ini kita kasih kelas text center agar tulisannya ada di tengah kemudian tulisannya kita isi dengan form tambah jadwal huruf awalnya kita bagus semua kemudian kita buat button tombol kita kasih kelas btn btn danger ini kita kasih tulisan cancel kemudian kita copy yang ini kita kasih tulisan submit nanti untuk mengirim isi formnya dan kelasnya kita kasih sukses nah hatinya seperti ini ini kita kasih margin live kemudian untuk formnya kita buka website bootstrap kita ke browsernya kita buka tab baru ketikan saja bootstrap form kita klik ini nah disini kita membutuhkan elemen input option jadi kita ambil yang tadi ambil yang ini kita copy kita copy satu div kita seleksi satu div kita copy kita paste di atasnya button ini save kita lihat hasilnya nah disini sekarang kita ganti ini misalkan hari lebihnya kita lebih hari kemudian ini kita ambil yang kita copy paste dibawahnya ini kita ganti jam misalkan yang ini kita nanti guru punya kalian silahkan disesuaikan misalkan tidak sama dengan dengan video ini untuk konten banyak kemudian kemudian kita paste lagi dibawahnya ini kita ganti kelas satu lagi kita ini kita ganti inputnya yang terakhirnya kita buat elemen input type kemudian kita paste lagi kita paste lagi kita ganti semua ini kemudian kasih kelas form control hasilnya kurang lebih seperti ini sekarang kita kita buat kemudian kita berdasarkan tapi kita buat kemudian keseluruhan seperti ini untuk konten model kita ke view modelnya di Oda editor ini kita coba kita ganti 100% jadi seperti ini ya kita ganti auto saja kita coba sekarang ini sudah cover cuma bukan seperti ini yang kita inginkan di nah untuk kontennya seharusnya yang auto ini kita ganti ke 100% lagi tinggi dari modalnya salah nanti yang kita ganti adalah konten modalnya seharusnya di sini kita auto kemudian maksimal tingginya kita beri 90% kita lihat nah jadinya seperti ini sekarang kita kasih overflow ini jika kontennya meredih elemen konten modal ini kita kasih scroll seperti ini sekarang kita buat tombol cancelnya itu ketika di klik agar tertutup modalnya kita buat metode seperti ini close modal kemudian ini kita copy saja kita taruh di dalam close modal ini masih belum berfungsi sekarang kita kasih even di tombol cancelnya ini add click jalankan close modal save kita lihat nah ketika tombol cancel di klik modalnya akan tertutup oke sampai di sini dulu video kali ini untuk selanjutnya kita akan membuat metode untuk tombol submit ini jadi tombol submit di klik maka data yang ada dalam form tersebut akan dikirimkan ke database untuk menambahkan jadwal oke terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati biasa tabak